Hai hai hai, berjumpa lagi bersama saya Rangga Jua, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu dan panjang umur guys. Hai guys, kali ini aku mau makeup-in pengantin Jawa dan sekaligus collab bersama Om Hendra yang ahli Paes dan ahli Hairdo nya guys. Buat temen-temen yang kepo sama Youtubenya, langsung aja cek Youtube channelnya Bastian Hendra guys, karena disitu banyak banget tentang tutorial Hairdo guys. Mau tau gak sih keseluruhan seperti apa? Buat temen-temen jangan lupa subscribe Youtube channel Rangga Juan dan aktifkan tombol notifikasinya. Selamat menonton! Nah, sebagai base makeupnya, disini aku menggunakan emeralis ya guys ya. Ini bagus banget untuk kulit perawatan, kulit kering ataupun kulit yang retak gitu guys, kayak kemarau gitu guys. Ini bagus banget ya guys ya. Buat temen-temen yang mau order, langsung aja cek Instagramnya at IntanBitoSoftBDL. Kemudian disini aku melakukan mixing foundation dengan cara dibakar di atas kompor gas. Wow, gak main-main ya guys ya. Nah, bisa temen-temen lihat ya, ini aku panggang di atas kompor. Tapi ingat, jangan lama-lama tuh sampai ngepumpul dikit aja seperti ini, barulah kita aplikasiin ke seluruh wajah guys. Eh, masih panas masa dia aplikasiin ke seluruh wajah, waduh gawat. Jangan, 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 jangan. Jangan ditiru guys, tidak, tidak. Nunggu agak sedikit dingin lah guys ya. Baru kita aplikasiin ke wajahnya guys. Tapi ingat, jangan terlalu lama didiemin guys. Karena kalau terlalu lama, takutnya kering, lengket, dan susah kita aplikasiin ke wajahnya guys. Nah, ini aku mengaplikasikan foundationnya tipis-tipis aja, gak terlalu tebal ya guys ya. Bisa kalian lihat tuh, tipis-tipis banget kan. Nah, ini kan untuk pengantin tradisional gitu guys, ceritanya. Jangan lupa ya, di bagian leher, di bagian pooping juga kita aplikasiin foundation guys. Tuh, biar rata, biar warnanya tuh gak belang-belentong, tuh. Tuh, biar warnanya tuh. selanjutnya aku buat kontur super duper cetar guys nih karena pipi memang agak tembam gitu kan ini aku pasang kontur di bagian pipi, di bagian rahang, di bagian hidungnya juga guys kalau di bagian jidatnya nggak aku aplikasi kontur karena sudah ada gambar paesnya guys kemudian konturnya kita bending sampai benar-benar halus setelah itu bagian pipinya kita aplikasiin Cream Blast dari Javra yang warna orange dan warna pink kita mixing jadi satu langsung aja guys, ini aku tap-tap sedikit aja jangan terlalu tebal tapi bohong guys, tuh ya selanjutnya kita aplikasiin bedak tabur ya guys ya, nih kita pake bedak tabur, buat temen-temen bisa pake bedak tabur merk LT Pro, Ultima, Makeover ataupun yang mahal sekaligus juga bisa guys ini aku aplikasiin ke seluruh wajahnya tuh ya, warnanya lebih putih, lebih terang gitu guys biar kelihatan natural gitu guys, tuh kan warnanya natural kan di kulitnya, wow mantap lanjut aku timpah dengan menggunakan bedak padat dari Makeup Forever guys ini juga bedak padatnya yang warna natural putih sama kuning gitu tuh, tipis-tipis aja tapi bohong kan lalu aku semprot-semprot lagi guys dengan menggunakan setting spray dari Stritur Optic ya, biar lembab gitu kulitnya, biar bedaknya cepet nyatu gitu guys kemudian aku langsung buat alis guys, ini alisnya kan tebal banget, jadi aku pakein feeders dulu ya aku pakein wax khusus alis, terus aku sikat-sikat gitu, biar alisnya bobo gitu guys inget pakeinnya jangan terlalu tebal, jangan terlalu diteken ya ini maaf agak kotor waxnya, karena memang itu bekas bedak gitu sih nah ini aku pasang tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal, terus aku sikat-sikat setelah bagian bulunya basah, barulah kita tekan-tekan dengan menggunakan sudut kuasnya guys, tuh kita tap-tap ya, sampai bener-bener nempel bulunya awas kalau masih terlalu basah, jangan langsung diteken-tekan, karena dia gak akan langsung nempel guys jadi tunggu agak kering dikit ya setelah itu, aku isi dengan menggunakan pensil eyeliner yang warna coklat guys jadi buat temen-temen, kalau gak ada pensil merek Eyesign ini kalian bisa pake merek lainnya, yang penting itu pensil eyeliner jah, jadi kan empuk gitu guys, gak terlalu kelas takutnya kalau kita pake pensil alis pipa itu agak keras, jadi bulunya itu berdiri lagi ke senggol-senggol lagi guys setelah itu aku sikat-sikat sekaligus diisi dengan menggunakan eyeshadow wubuk guys, warna coklat, biar keliatan mudah juga nah ini aku isi tipis-tipis aja di bagian depan juga guys, ini aku kuas-kuas pelan-pelan, jangan terlalu ditekan, jangan terlalu ditarik, jangan digosok-kosok gitu guys takutnya bulunya bangun lagi, gak bobo lagi guys setelah itu seperti biasa, kita koreksi dengan menggunakan foundation naturator yang setnya 130 ya guys ya ini kita aplikasiin tipis-tipis aja jangan terlalu tebal ngambilnya, kemudian kita juga harus tahan napas 1-3 jam guys eh gading bercanda guys, jangan, nanti kalian tidak bisa bernapas lagi pokoknya kita jangan goyang-goyang gitu guys, biar hasilnya maksimal guys, tuh dan kalau alisnya mulai burem gitu guys, kita bisa isi dengan menggunakan spidol yang coklat, yang matte, yang anti luntur juga ya guys ya yang waterproof yang pastinya, ini spidol coklatnya merknya Cleo guys kalau gak ada bisa pakai merk lainnya, yang penting itu spidolnya warnanya coklat dan juga waterproof guys selanjutnya aku pasang beige eyeshadow, ini dari NYX guys, yang warnanya putih menghilat gitu tipis-tipis aja jangan terlalu tebal, biar eyeshadownya gak retak, gak pecah, gak crack gitu guys ya dan aku timpah dengan menggunakan eyeshadow yang warnanya orange guys tuh bisa kalian lihat warnanya se-minor ini ya guys ya eh gading gak minor ini flawless guys, tipis banget kan nah ini aku aplikasiin ke bagian kanan dan kiri matanya guys tuh sampai bener-bener full terisi warna orange dan kita tinggalin dulu, kemudian kita ke bagian pipinya kita contour ya guys ya ini contournya aku pakai makeover guys ya tuh di bagian pipinya aku contour lagi sedikit kemudian aku timpah lagi dengan menggunakan bedak padat supaya bentuk pipinya itu bener-bener terlihat ya guys ya nah setelah itu lanjut lagi kita ke bagian hidungnya juga kita kasih contour tipis-tipis aja, tapi bohong guys tuh tipis-tipis banget setelah itu kita rapin lagi bagian matanya, kita blending lagi kita kasih warna coklat sedikit di bagian sudut luar dan di dalamnya lalu bagian liner buah matanya, disini aku aplikasiin pensil liner warna putih gitu guys ini merknya silky gold, nah aku pakai ini tipis-tipis aja warna putihnya terus aku timpah lagi dengan menggunakan highlighter tuh supaya lebih natural selanjutnya aku pasang blush on yang warnanya orange sesuai sama matanya guys ini aku aplikasiin tipis-tipis juga tuh kemudian aku rapin lagi bagian pipinya dengan menggunakan bedak padat dan aku garis gitu guys dia bener-bener terlihat bagian pipi kiri dan kanannya sama atau tidak oke guys, buat temen-temen yang penasaran dengan video selanjutnya jangan lupa ya pantangin terus youtube channel Rangajuan karena ini masih ada part selanjutnya guys, masih kita sambung jangan lupa klik like and share ke semua sosial media yang kalian punya dan bantu aku dengan cara subscribe youtube channel Rangajuan dan aktifkan tombol notifikasinya sampai berjumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax